Intro Weni Aryani kembali menjadi sorotan di tengah konflik dengan Reski Aditya Ibunda Keke ini secara mengejutkan mengungkapkan patokan tarif jika ada pihak yang ingin menawarinya endorse Diketahui Weni dulunya sudah menegaskan kalau ia tak ada niatan mengincar uang Reski Aditya ataupun Pansos Namun di tengah konflik yang tak kunjung berakhir Weni secara mengejutkan mengunggah postingan tidak terduga Ia rupanya justru mempromosikan open endorse di Instagramnya Untuk post feed Weni Aryani memasang tarif mulai dari 500 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah Sedangkan untuk postingan story dimulai dari 250 ribu hingga 500 ribu rupiah Untuk sesi live, tarif endorse Weni Aryani dimulai dari 500 ribu hingga 1 juta rupiah Sementara untuk postingan IGTV dipatok tarif 1 juta rupiah Menariknya, meski open endorse Weni saat ini memilih menggembok postingan akun Instagramnya Alhasil Netter tak bisa sembarangan meninggalkan komentar di unggahannya Sebelumnya Weni sudah merasa lelah karena masalah dengan Reski Aditya Ia seolah tak ingin lagi menuntut apapun dari Reski Aditya Dari pihak suami Weni Aryani juga sudah menasehati sang istri Menurut suami Weni tersebut ia tak peduli jika Reski tak mau mengakui kekei Ia juga mengaku kasihan dengan kejiwaan kekei karena terseret dalam masalah ini Sebenarnya pengakuan itu dari awal Gak akan sepanjang ini kata suami Weni tersebut Cuma butuh keberanian, kalau gak berani gak apa-apa, nyatakan Tolong pikirkan anak saya yang namanya KK Fisikisnya pasti terganggu itu, tolong bilang, akuin atau gak akuin Saya juga gak mau ini berkelanjutan, akuin saja atau tidak akuin saja sekalian Bahkan jauh sebelumnya Weni mengungkapkan kekecewaannya lantaran Reski tak kunjung mengakui sang putri sebagai darah dagingnya Padahal Mahkamah Agung telah sah menetapkan Reski Aditya sebagai ayah biologis KK Terbaru Weni diundang di podcast Next Sarah Entertainment bersama Nikita Mirjani Di sana Weni mengungkapkan reaksi positif keluarganya usai kelahiran KK Nah keluarga besar kamu nerima KK gak pada saat KK baru lahir, tanya Nikita Oh sangat-sangat, kadangkan nenek itu lebih sayang cucu, benar gak kata Weni Weni kemudian membongkar beda sikap keluarganya dengan keluarga Reski Ia tak habis pikir karena keluarga Reski seolah menutupi masa lalu sang aktor Padahal Weni menyebutkan ibu Reski pernah menemui dan menggendong KK saat baik Weni pun memberikan sindiran menahok untuk keluarga Reski Ia menyebut keluarga Reski berbohong jikalau mereka mengaku tak mengenal siapa KK Lebih lanjut nih kita penasaran soal alasan Reski keketa mau mengakui KK sebagai anak kandung Weni menduga mungkin saja Reski malu dan ada hati yang harus dijaga Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai Ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!